Halo Sobat Kulaka, kembali lagi di channel KPPN Kulaka. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu pembiayaan ultramikro. Jadi, apa sih yang kalian pikirkan tentang pembiayaan ultramikro itu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Nah, supaya lebih menarik, telah hadir Kepala KPPN Kulaka, Bapak Arief Lerman. Pak Arief, apa kabar? Baik, makasih, Pak. Gimana, Pak sendiri? Saya, Pak juga, Pak. Jadi, Pak, tadi saya telah bertanya ke Sobat Kulaka mengenai apa pemikiran Sobat Kulaka tentang pembiayaan ultramikro. Oh, bumi, ya. Jadi, mungkin sekarang sudah ada ratusan, bahkan ribuan komentar di bawah. Dari Sobat Kulaka, gitu. Jadi, mungkin Pak bisa dijelaskan apa itu pembiayaan ultramikro? Oke, ya, Mas. Pembiayaan ultramikro atau yang disebut dengan UMI, ya. Itu adalah merupakan program, ya, fasilitas pembiayaan kepada usaha yang ultramikro. Artinya, di bawahnya mikro, ya. Di bawahnya lagi, ya, itu bentuk pembiayanya ada yang konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Mas. Jadi, Pak, mungkin orang-orang bertanya tentang UMKN kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Iya. Apa sih perbedaan antara usaha kecil, usaha mikro, dan usaha pendengah itu, Pak? Ya, pada dasarnya ada empat, ya, perspektif mengenai perbedaan untuk melihat kategorinya apakah usaha itu dikategorikan sebagai mikro, kecil, menengah, atau besar, gitu ya. Ya, itu yang pertama adalah dari jumlah kekayaan bersihnya, ya, kemudian jumlah onset usahanya, kemudian jumlah karyawan dan total asetnya. Nah, ini nanti bisa kita sedikitkan lagi, Mas. Jadi, Pak, kalau dari perspektif tersebut, dari empat perspektif itu, yang termasuk ke dalam usaha mikro itu yang seperti apa, Pak? Nah, untuk usaha mikro ini, ya, kita lihat kekayaan bersihnya itu maksimal 50 juta, ya. Jadi, batasnya sampai 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat sebagai usahanya, gitu. Kemudian tadi, mengenai omset tahunan, ya, omsetnya itu maksimal 300 juta per tahun. Kemudian jumlah karyawannya, ya, kurang dari lima, gitu ya, lima orang, gitu. Nah, anggota keluarga juga dapat dihitung sebagai pegawai atau karyawan, ya, apabila dia juga mendapatkan kepah, ya, atau dibayar, ya. Kemudian, yang terakhir, mengenai total aset, ya, ini sesuai dengan ketentuan dari bangunnya, yang termasuk dalam usaha mikro itu adalah asetnya tidak lebih dari 100 ribu USD, ya, atau 1,4 miliar. Jadi, cukup besar juga, ya, ternyata, ya. Jadi, karena, apa namanya, penyari perspektif tersebut, ternyata banyak juga, ya, Pak, ketentuan yang biar suatu usaha masuk ke dalam usaha mikro. Iya, pak. Tapi, Pak, mungkin sobat keluarga ini masih bingung, mungkin dapat dijelaskan secara gablangnya saja, Pak, karakteristik usaha mikro itu seperti apa. Oke, mas, ini, ya. Jadi, untuk usaha yang termasuk sebagai ultramikro, ya, atau yang dibawahnya mikro tadi, itu, ya, biasanya karakteristiknya usaha itu belum memiliki legalitas, ya, usaha, ya, seperti nomor dijin berusaha, ini, BWP, apalagi sertifikasi produk, ya, seperti dari PIRT atau BPON. Kemudian, biasanya, ya, sebagian besar dijarakan oleh individu, ya, jadi, ya, perorangan, ya, dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Tenaga kerjanya biasanya dari anggota keluarganya itu sendiri, gitu, ya. Kemudian, dari komoditas, ya, jenis komoditas barangnya itu biasanya tidak tetap, gitu, ya, tergantung dari pada saat itu yang laku apa, gitu, ya. Nanti kalau itu tidak laku, ganti lagi, gitu, ya, berganti-ganti, ya, fleksibel, ya, sesuai dengan, ya, apa, pada saat tertentu, gitu, ya. Kemudian, biasanya juga mereka menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah, ya, sewaktu-waktu, gitu, ya. Mungkin pada suatu saat ada kegiatan, gitu, ya, misalkan makan malam di lapan hari ini, di situ, gitu. Nanti kalau hari Sabtu atau hari Minggu ada KPD, pindah-pindah, gitu, ya, lokasinya, mengikuti di mana jumlah konsumen itu mungkin banyak, gitu, ya, masanya, gitu. Kemudian, biasanya juga usahanya belum menerapkan administrasi, ya, jadi belum ada pembuku uang, gitu, ya, masih nyampur, ya, ke uang pribadi dengan uang untuk usaha, gitu, ya. Kemudian, juga, biasanya belum memiliki atau mengalami usian dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, atau yang biasanya sebut dengan non-bankable, ya, non-bankable. Makanya, pemerintah, ya, dalam ini juga ikut memperhatikan usaha-usaha yang seperti ini, ya, karena kalau dibiarkan tersendiri, usaha sendiri, nanti, ya, tentu tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan, gitu, ya, karena tidak memiliki saran. Iya, dia memang bisa kecil, ya, perlu dukungan dari pemerintah, ya, Pak? Betul, ya, segini. Mungkin, tujuan dari pembiayaan ultramikro ini untuk apa, Pak? Oh, iya, jadi, ultramikro ini memang, kalau disingkatkan, umi, ya, ultramikro, umi, kalau dalam bahasa Arabnya ini, ibu, ya, artinya, memang seperti seorang ibu, sifat ibu itu adalah, apa, memberikan pembinaan, memberikan bimbingan, ya, kepada anaknya, agar bisa tumbuh dan perbankan dengan baik, ya. Nah, bumi ini juga seperti itu, ya, jadi, memberikan, mulai dari pembiayaan, kemudian nanti juga ada program-program pendampingan, gitu, ya, usaha itu supaya bisa berjalan lancar dan nanti bertumbuh, bisa naik kelas, gitu, ya. Jadi, tujuannya gitu, ya, untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, ya, serta menambah jumlah bira usaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Gitu, mas? Filosofis sekali, ya, wakil. Jadi, Pak, kalau dari segi penyalurannya itu bagaimana, Pak, penyaluran ultramikro ini? Nah, untuk pembiayaan ultramikro ini, pemerintah menugaskan satu BLU, ya, badan layang umum, yang disebut dengan PIP, ya, Pusat Investasi Pemerintah. Nah, jadi, pembiayaan ultramikro ini disalurkan melalui BLU-BIP tadi, ya, nanti ada yang disebut sebagai penyalur, gitu, ya. Jadi, BLU-BIP itu tidak langsung kepada calon depitor, ya, atau usaha mikro, tapi nanti ada penyalurnya, ya. Nah, dan untuk penyalur itu ada beberapa perseratan yang harus dipenuhi, ya. Kalau untuk di wilayah Kolaka Raya ini, ya, ada dua penyalur yang sudah berperan, ya, di dalam menyalurkan pembiayaan bumi, yaitu Pegadaian dan PT. PNM, ya, atau Perdanaan Nasional Madani. Itu yang sudah ada di Kolaka. Kalau di daerah lain, mungkin di kota besar, gitu, sudah banyak, gitu, ya, selain itu. Ya, jadi, unik, ya, Sobat Kolaka, tadi sempat ada istilah Kolaka Raya. Jadi, untuk Kolaka Raya sendiri itu terdiri dari wilayah Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara. Jadi, Pak, untuk pembiayaan ultramikro ini kan banyak sekali, Pak, yang dilontarkan oleh pemerintah melalui penyaruh. Itu kan, sumber dananya itu dari mana, Pak, kalau tidak tahu? Oh, sebenarnya tentu juga dari, ada yang dari rupiah murni, gitu, ya, kemudian dari IPA, pendapatan biaya, dan sebagainya yang sah, gitu. Yang itu disalurkan melalui, tadi, BU, BIP. Ya, Pak, kalau debitur umum itu harus individu atau bisa skema ngomong, Pak, atau bagaimana, Pak? Oke, ya. Jadi, untuk debitur, ya, bisa menerima pembiayaan baik secara individu maupun kelompok, gitu, ya. Nah, bedanya mengapa ada individu, ada kelompok, gitu, ya. Kalau untuk individu ini dikenakan agunan, gitu, ya, sedangkan kalau ada betul kelompok tidak boleh dikenangi agunan. Nah, namun menerapkan prinsip yang namanya tanggung renteng ini. Tanggung renteng, ya? Ini tanggung renteng ini bisa dijelaskan apa, Pak? Iya. Jadi, maksudnya begini, Mas, ya. Apabila dari satu kelompok itu nantinya ada satu anggota yang tidak bisa, apa, mengangsur atau membayar cicilan pada prioritas tertentu, maka anggota lainnya ini dalam satu kelompok itu nanti akan memutupi angsuran atau cicilan sebut. Jadi, gotong royong atau istilahnya tanggung renteng, ya, dari anggota yang tidak bisa menicil, ya, ya, memenuhi angsuran di prioritas tertentu dari. Ya, seperti nilai yang terkandung di bangsa Indonesia, Pak, gotong royong, tanggung renteng, gitu. Jadi, Pak, untuk yang pembiayaan ultramikro ini setiap debitur itu maksimal bisa melakukan pinjaman berapa juta, Pak? Ya, untuk maksimalnya itu biasanya berbeda-beda, ya, antara penyalur itu. Namun, kalau secara ketentuan maksimalnya itu adalah 20, sampai dengan 20 juta, Pak. Nah, tadi saya sebutkan berbeda-beda, ya, antara mungkin dari pergadian, dari PNM, itu kebijakannya berbeda-beda. Tentunya sesuai dengan, apa, penilaian atas individu ataupun kelompok tersebut, ya. Misalkan, ya, ini di PT. PNM, ya, ini menerapkan sistem kelompok, ya, nilai pinjaman dapat meningkat sampai dengan 20 juta, gitu. Jadi, bisa saja di awal itu misalkan diberikan 2 juta dulu atau 5 juta, gitu. Nanti kalau sudah berjalan, kemudian nanti bisa naik 10 juta, 15 juta, sampai dengan 20 juta, gitu ya. Ya, Sobat Kelakar ini cukup menerak, ya, untuk pembiayaan Uni ini. Nah, mungkin Sobat Kelakar kepo juga nih, bagaimana syarat untuk menjadi debitor Uni? Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan. Oh, oke, iya. Syaratnya sebetulnya sangat mudah, gitu ya. Cukup, tentunya warga negara Indonesia, ya. UMI ini kan untuk masyarakat kita, ya. Jadi, syaratnya pertama WNI, kemudian memiliki KTP, atau NIC, gitu ya. Sebagai warga negara yang baik, kan pasti ya, semuanya memiliki KTP, atau NIC, kan, ya. Dan kemudian, syaratan yang lainnya adalah tidak sedang menjadi debitor dari kredit usaha rakyat. Ini kakaknya UMI ini, ya. Kakaknya UMI, ya. Ya, supaya kalau yang sudah dapat GUR, ya jangan JANJUMI, ya. Karena yang UMI, nanti tidak di GUR, jadi tidak double, gitu ya. Nah, jadi Sobat Kelakau, mungkin untuk kredit usaha rakyat ini, tema yang cukup benar juga ya. Mungkin Sobat Kelakau yang mau, Kabupaten Kelakau mengadakan podcast tentang GUR ini, bisa langsung aja komen di bawah. Kemudian, Pak Arief, kan tadi sudah disebutkan syarat menjadi debitor Uni. Nah, itu apa sih keuntungannya ketika kita sudah menjadi debitor Uni? Oh, iya, Mas. Jadi, sebagaimana tujuan tadi ya, disampaikan mengenai UMI ini adalah untuk usaha ultramikro. Tentunya ada banyak keuntungan ya, bagi Sobat sekalian yang akan menjalankan usahanya. Pertama adalah kemudahan mendapatkan pembiayaan ya, karena tadi kan UMI ini di fokuskan untuk yang non-bankable gitu ya. Kalau bankable, bank itu kan mungkin perseratannya agak banyak gitu ya, agak remit. Kalau ini lebih mudah ya, jadi mudah untuk mendapatkan pembiayaannya, kemudian nanti akan mendapatkan pendampingan usaha dari penyalur. Jadi, sebagaimana contoh filosofi dari seorang ibu UMI ya, jadi memberikan pendampingan usahanya supaya bisa lancar dan nanti tumbuh berkembang. Kemudian, cicilan bunganya rendah ya, di bawah bunga pasar. Kalau kita sudah lihat kan biasanya ada, itu ya, bank pasar atau mungkin istilahnya rentenir gitu ya. Ya, ini di bawahnya itu gitu ya, jadi bunganya rendah ya, murah gitu ya, dan tidak dikenakan anggunan untuk yang lompok gitu. Itu tadi yang masih jadi keuntungan atau benefit bagi efektif bumi ya. Iya, tadi kan sempat disinggung mendapatkan pendampingan dari penyalurnya, Pak. Nah, ini mungkin Sobat Kolaka juga tahu, apa sih pendampingan yang didapatkan dari penyalur itu? Mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk pendampingannya. Iya, jadi benefitur bumi ini nanti akan mendapatkan pendampingan dari penyalurnya ya. Sebagai contoh, misalnya dari PT BNM tadi ya, nanti apa aja sih pendampingannya? Nah, ini ada macam-macam gitu ya. Pertama, ada pemberian motivasi usaha ya. Jadi, biasanya dalam satu kelompok itu ada pertemuan gitu ya, secara periodik. Nah, di situ diberikan motivasi-motivasi ya untuk bisa menjalankan usaha dengan baik. Kemudian juga konsultasi terkait dengan usahanya itu ya. Nah, tentunya dari penyalur itu juga akan memiliki tenaga-tenaga konsultan ya. Nah, ini dalam bidang usaha apa yang tepat bagi seseorang, bagi satu kontos di daerah mana gitu yang bisa tepat. Jadi, akan memberikan konsultasi terkait usaha. Kemudian juga peningkatan kapasitas TN ya, bagi debiturnya tadi gitu ya. Misalkan ada untuk pembukuan, pencatatan, apa ya, supaya usahanya itu administrasinya bisa berjalan dengan lain. Kemudian juga ada pengawasan ya terhadap debitur ya. Karena tadi kan secara periodik dilakukan pertemuan ya, kelompok. Nah, di situ bisa dibicarakan macam-macam termasuk mengawasi usahanya apakah ada hambatan, ada kendala, jalan lancar, dan sebagainya. Sehingga bisa terawasi gitu ya. Kemungkinan untuk menjadi macet, gagal, usahanya itu bisa diminimalisir. Kemudian bentuk lainnya tentu sesuai dengan kebijakan dari masing-masing penyalur gitu ya. Ini berbeda-beda ya, antara pekerjaan, bayan-banyan itu juga ada tambahan-tambahan fasilitas pendampingannya. Itu mas. Oh, banyak juga ya Pak pendampingan yang dilakukan. Jadi, Sobat Pelaka gimana tertarik untuk menjadi debitur umi? Harus dong. Iya. Jadi, Buking Farif tadi kan disempat disinggung terkait pembiayaan umi ini. Nah, dan penyalur. Iya. Lalu peran KPPN Kolaka dalam penyaluran pembiayaan umi ini apa Pak? Oke. Iya. Jadi, Sobat Kolaka, ya KPPN Kolaka tentunya juga berperan di dalam bagaimana membangun daerah ya, perekonomian di daerah masing-masing, di daerah khususnya di daerah Kolaka Raya, termasuk kepada UMKM kita gitu ya. Nah, ini diatur di dalam Keperaturan Menteri Keuangan nomor 193, PMK 05 tahun 2020, tentang Pian Utam Mikro. Kemudian, dalam pelaksanaan monitoran dan eksklarasi atas pembiayaan umi ini, dilakukan oleh Direktur Jenderal Kependaraan dan BLU PIP. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dibuat pendelegasian ya, kewenangan dari Dirjen Kependaraan kepada Direkturat SMP, KAMWD JPP dan KPPN termasuk di dalamnya. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Keperaturan nomor per 25 BB 2018, yang kemudian diperbarui melalui per nomor 6 BB tahun 2020, tentang petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi pembiayaan udara mikro oleh instansi vertikal di Jenderal Kependaraan. Itu mas. Oh iya, tapi itu disungguh untuk monitoring dan evaluasi pak. Jadi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN itu apa-apa bisa dijelaskan pak? Iya. Ada tiga ya, bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN. Pertama adalah monitoring ketepatan data penyaluran. Ini didapat secara tribulanan ya, untuk menilai apakah penyaluran UMI itu sudah tepat ya, kepada debitur yang memang diperkenankan, kemudian datanya juga letak atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mengukur bagaimana nilai keekonomian dari debitur. Karena kan maksud dari pembiayaan UMI tentu saja ya, bisa meningkatkan nilai ekonomi dari debitur ya, levelnya, level usahanya bisa meningkat, yang dari tadinya ultramikro, menjadi mikro, bahkan juga kecil, untuk nantinya kemenangah dan besar. Dan ini dilakukan secara semester lain. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi lainnya. Nah, contohnya adalah laporan Monek UMI yang disampaikan oleh Pak Pak Pak. Itu Mas. Oh, iya berarti peran KPPN dalam penyaluran pembiayaan UMI ini sebagai pengawas ya Pak Pak? Iya betul. Mengawasi bagaimana agar tepat sasaran ya penyalurannya, kemudian bagaimana dampak ya dari penyaluran yang sedilapan ini, apakah berimbas pada peningkatan usaha yang berpikir yang bersangkutan atau enggak? Baik, jadi Sobat Kolaka, jadi pembiayaan UMI ini sangat berperan dalam membantu usaha mikro di seluruh Indonesia. Nah, mungkin Pak Riff, Sobat Kolaka ini ada yang gagal fokus Pak dengan yang di belakang kita ini. Waduh, ya. Jadi, apa sih di belakang kita ini? Enggak fokus ke saya ya? Kelak ke sini? Waduh, iya tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa langsung. Apa ini Mas ini? Lampaknya berbanyak ini ya, produk-produk makanan. Ini UMKM juga ya? Iya, ini produk UMKM, Pak. Iya, jadi Sobat Kolaka, bisa dilihat ya bagaimana salah satu dukungan dari KPM Kolaka terhadap pemberdayaan UMKM. Ternyata ada pojo UMKM. Iya. Dikamkan UMKM. Waduh, ini dari... Ya Allah, aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kan aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Kolaka semua ini Mas ya? Ini Kolaka Raya ya, semua kolaka Raya di sini semua. Oke. Jadi mungkin buat Sobat Kolaka yang punya produk UMKM-nya, bisa hubungi KPM Kolaka, nanti bakal dipanjang di sini produknya, dan juga dipromosikan di media sosial KPM Kolaka. Nah, itu salah satu keuntungan ya. Dari kita menjadi WANKM yang mau bergabung di digital gitu ya. Ya, terima kasih Sobat Kolaka yang telah menyaksikan podcast dengan tema pembiayaan ultra-medio ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tolong subscribe, komen, dan juga like channel KPM Kolaka ini. Ya, bye-bye. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.